Intro Hai semua, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya yaitu tentang pengenalan routing statis yang mana sebelumnya kita telah membahas 2 sub-material pokok yaitu prinsip dan cara kerja routing statis dan juga keuntungan dan kerugian routing statis Baiklah, sekarang kita akan masuk pada material selanjutnya yaitu perintah dasar routing statis Ada beberapa perintah dasar routing statis Pembahasan kita kali ini adalah perintah dasar routing statis pada router Cisco yang tujuannya untuk mengenal sintaks CLI atau command line interface Ada beberapa hal yang dikonfigurasi pada router ini yaitu Nama router, password, password terencrypsi, nama interface, perpindahan antar interface, konfigurasi interface serial, konfigurasi interface fast ethernet, membuat banner pesan MOTD atau message of the day, membuat banner login, menempatkan localhost domain ke IP address, perintah nomor IP domain lookup, perintah exact timeout, Menyimpan konfigurasi, dan yang terakhir adalah menghapus konfigurasi Baiklah, sekian materi untuk perintah dasar routing statis Gimana? Sejauh ini bisa dipahami ya Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya yaitu aturan-aturan routing statis Aturan-aturan dalam routing statis yaitu Yang pertama, membutuhkan informasi network destination atau jaringan tujuan Setelah itu, masuk pada aturan kedua Setiap destination atau tujuan disetting manual oleh administrator Lalu, aturan ketiga adalah digunakan oleh organisasi kecil karena masih memungkinkan untuk melakukan konfigurasi secara manual Yang keempat adalah, bisa juga sebagai backup routing dinamis Karena jika routing dinamisnya tidak bisa digunakan, maka masih ada routing statis sehingga jaringan akan masih bisa digunakan Aturan yang kelima adalah, cocok digunakan di network yang memiliki bandwidth lambat Misalnya, DL out Dan yang terakhir adalah, memiliki administrative distance 0 atau 1 Itulah materi untuk aturan-aturan routing statis Sekarang kita lanjut pada sub-materi kelima yaitu Parameter yang ada pada routing Ada 4 parameter penting yang harus diketahui oleh seorang network administrator ketika ingin mengonfigurasi sebuah routing statis dalam jaringan Yaitu 1. Network destination atau jaringan tujuan 2. Netmax pada network destination atau IP subnetmax pada network atau jaringan tujuan 3. Default gateway Yaitu gerbang keluar sebuah lokal network ke network lain Dan yang keempat adalah, interface untuk lalu lintas datagram Atau interface yang digunakan oleh default gateway Oke baiklah, itulah materi untuk video kali ini Jika ada yang kurang Anda mengerti, silakan bertanya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih